Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Kabar gembira bagi tenaga honorer di bawah Kementerian Agama, Kemenak, serta kawan-kawan yang ingin ikut seleksi CASN Kemenak tahun 2024. Dilansir dari web resmi Menpanerbe tanggal 30 Mei 2024 Kementerian Agama sudah menyerahkan formasi CASN 2024 untuk seluruh satuan kerja. Kementerian Agama mendapatkan 110.553 formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANERB, mendorong jumlah CASN itu bisa membawa perubahan agar birokrasi lebih berdampak bagi masyarakat. Serta merekrut talenta digital. Hari Rabu tanggal 29 Mei 2025, Kementerian Agama menyerahkan formasi CASN kepada seluruh satuan kerja, kantor wilayah, serta perguruan tinggi keagamaan negeri di seluruh Indonesia. Formasi tersebut terdiri atas 20.772 CPNS dan 89.781 pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK. Dengan jumlah formasi yang besar, polemik tenaga nona SN diharapkan bisa terselesaikan. Sesuai arahan Presiden, penyelesaian tenaga nona SN harus menghindari PHK masal, tidak mengurangi pendapatan para nona SN, hindari pembengkakan anggaran, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Di samping itu, Kementerian Agama dan Satuan Kerja di bawahnya sebisa mungkin mengurangi rekrutmen pada jabatan yang akan terdampak transformasi digital. Pada acara penyerahan formasi tersebut, Sekjen Kemenak Muhammad Ali Ramdhani berpesan kepada seluruh satuan kerja Kemenak agar bekerja maksimal dalam pengadaan CASN ini. Ia meminta optimalisasi formasi yang dialokasikan untuk masing-masing satuan kerja. Pastikan formasi yang dialokasikan dapat terpenuhi. Hindari fraud dan optimalkan seluruh media untuk menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel. Ali mengungkapkan ciri khas ASN Kementerian Agama adalah ASN yang moderat, ASN yang memiliki sikap toleran, anti terhadap kekerasan, akomodatif terhadap budaya, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Moderasi beragama tertuang dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Kita harus bersama-sama memberikan penguatan, termasuk pada proses seleksi CASN di tahun 2024 ini pungkas Ali. Harapan kita kawan-kawan honorer semoga segera dibuka pengumuman seleksi CASN Kemenak tahun 2024 ini dengan formasi yang disediakan sudah sesuai dengan hasil uji publik pada pemuktahiran data non-ASN yang telah lalu. Honorer Kemenak siap ikut seleksi CASN tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.